PEMBICARA 1 Secara aklamasi Dalam Kongres Organisasi Olahraga Beladiri itu Pada 20 Agustus lalu Menggantikan Yudi Krisnandi Yang selanjutnya didaulat sebagai Ketua Dewan Penasehan Insya Allah Dengan didaulat Allah SWT Tuhan yang mahasiswa Kepengurusan PEMBICARA 2 2020-2024 Akan semakin baik Dan semakin gemila Semakin bersatu Semakin kokoh Semakin kuat Leonardo meminta agar lemkar yang ada di seluruh Indonesia Untuk mengaktifkan kembali cabang atau dojo Dalam masa pandemi COVID-19 Dojo diminta tetap latihan Dengan melaksanakan protokol kesehatan Agar menghasilkan atlet yang berprestasi Dan memperbanyak dojo Memperbanyak dojo ini menjadi program utama Prioritas maksudnya Prioritas bagi pimpinan Dari ke depan Dan mempersiapkan pelatih Pelatih Guru-guru Yang terimpun di Dewan Guru Dan Secara Keilmuannya Secara teorinya Selanjutnya Majelis Sabuk Hitam Harus memiliki dojo Dengan minimal murid atau kohai Sebanyak 20 orang Senioritas yang mulai hilang Bakal dihidupkan lagi Karena di organisasi Bela diri Lemkari Ada proses belajar dan mengajar Ada melatih dan berlatih Program unggulan terakhir Mendorong pengurus provinsi dan cabang Di seluruh Indonesia Untuk membina hubungan harmonis Dengan pemerintah daerah Dengan KONI Forky Dan organisasi olahraga Bela diri lainnya Laude Jordan Saya melaporkan dari Padang